PENJABAT GUBERNUR GORONTALO HAMKA HENRANUR Menyeriusi Rencana Provinsi Gorontalo sebagai Tuan Rumah ASEAN Takraw Championship 2023 Beberapa pertemuan internal dengan pemangku kepentingan daerah dilakukan Termasuk mengunjungi fasilitas dan atlet takraw di PPLP Kota Gorontalo pada Sabtu 11 Juni 2022 Dikatakan staf ahli menpora bidang budaya sportivitas itu Rencana Tuan Rumah ASEAN Takraw Championship sudah setengah jalan Pihaknya akan melakukan pertemuan tetap muka dengan Menpora Republik Indonesia Dan Presiden Takraw Asia untuk finalisasi rencana tersebut Penjagup HAMKA menilai posisi tawar Gorontalo secara nasional cukup mumpuni Atlet Gorontalo berkontribusi di ASEAN Games 2018 Dengan satu emas, satu perak, dan dua perunggu Pada SEA Games 2022, dua atlet Gorontalo juga sukses menyumbang satu emas dan satu perunggu Ia juga sudah bertemu dengan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Gorontalo Ia meminta agar bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga bertaraf internasional untuk pertama kalinya Ajang internasional itu diharapkan bisa menggerakkan ekonomi daerah dan peningkatan infrastruktur olahraga Potensi pariwisata dan budaya daerah juga bisa ikut diperkenalkan kepada dunia melalui sport turism Sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga Sebagai tahap awal, atlet Takrao Gorontalo akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia Kings Cup Sepak Takrao World Championship 2022 di Bangkok, Thailand 24 hingga 30 Juli. Tiga atlet dan satu pelatih akan mewakili Indonesia bersama atlet dari daerah lain. Terima kasih telah menonton!